selamat pagi kotoran sapi sebagai buku organik untuk hijauan makan ternak dalam pengembangan industri peternakan di Kalimantan Tengah syarat dari berdiri peternakan yaitu dengan adanya hijauan makan ternak dan sumber pakan yang melimpah di sekitar industri peternakan tersebut hijauan makan ternak yang kita tanam pun di tanah Kalimantan ini mayoritas tanah-tanah yang kurang subur tanah-tanah kuning tanah-tanah marginal yang butuh buku organik sebagai penunjang atau sebagai memperbaiki memperbaiki atau merekondisi unsur hara tanah pasca penanaman hijauan makan ternak yang mana biasanya kita lakukan per hektare dalam satu hektare itu membutuhkan dua truk atau sekitar 25 ton per hektare per enam bulan sekali dari pemanfaatan limbah kotoran sapi atau limbah buku organik dari kandang-kandang kita manfaatkan sebagai buku organik ini merupakan buku organik dari limbah kotoran sapi ini merupakan suatu hal yang baik untuk hijauan makan ternak karena tidak mengandung kimia yang pertama itu yang kemudian yang kedua kandungannya lebih komplit karena dia organik kemudian dan pertumbuhannya diamatin itu sangatlah bagus dan hal ini tentunya buku organik sangat berperan penting sebagai buku tanah-tanah marginal yang pasca tanam hijauan makan ternak yang mana harapan dari kita sendiri itu per hektare per tahun bisa produksi sangat tinggi kita ambil saja dari jenis rubot pacong yang kita tanam per hektare per tahun misalkan satu hektare misalkan satu meter perseginya mendapatkan lima kilo berarti satu hektare ada serat sepuluh ribu meter persegi tentunya kita dapat sekali panen selama empat bulan sekali itu mendapatkan 50 ton per hektare per empat bulan jadi dalam satu tahun kita bisa produksi hijauan makan ternak tersebut dari rumbut pacong itu 150 ton per tahun dan tentunya kita dapat yel atau kita dapat hijauan makan ternak yang produksinya bagus hal itu tentunya banyak faktor yang mempengaruhi oleh karena itu faktor pertama yang sangat berpengaruh dalam produktivitas hijauan makan ternak yaitu pupu organik tersebut pupu organik ini juga dari siklus siklusnya sapi dimasuk kita gemukan diberikan hijauan makan ternak terus kemudian kotorannya lagi dipupukan lagi dipupukan lagi ke hijauan makan ternak kemudian hijauan makan ternak menghasilkan rumbut menghasilkan rumbut dimakan sapi ini muter-muter aja sebetulnya namun ini harus kita pikirkan penting sangatlah penting ini terkait pemanfaatan limbah pupu organik ini dan di luaran sana pupu organik ini sangatlah dijual mahal karena sekarang pupu kimia sangatlah mahal ya ada ternilailah terkait pupu organik ini biasanya orang-orang di kampung itu kita bisa jual satu karung itu 50 ribu 50 ribu rupiah dalam satu karungnya dan tentunya dalam industri peternakan satu karung 50 ribu itu sesuatu yang sangat mahal sekali karena produksi per dua minggu kotoran sapi yang kita bersihkan itu sangatlah tinggi oke mungkin demikian putaran pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai pupu organik di tanah marginal harapannya apa yang saya sampaikan pagi hari ini menginspirasi rekan-rekan semuanya dan tentunya kita berpikir inovatif dan kreatif untuk ke depan Indonesia menjadi lebih baik di daerah kita menjadi lebih baik dan maju lagi mungkin demikian inspirasi pagi dari saya sahabat tani sahabat ternak Indonesia berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera bagi kita semua dan jangan lupa untuk subscribe like share dan komen agar channel ini tentunya berkembang terima kasih